selamat menikmati Waalaikumsalam 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 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Ini dari Jayapura, dari Papua Alhamdulillah, dari Jayapura Kabarnya bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah Wah, ini di Jayapura Ini dari utranya Mas, ini dari Mas Waduh Rahman Alhamdulillah, bisa silaturahim Mas Azlan, kita bisa mulai Pak Rektor sudah bergabung ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kemudian Kepala Program Studi Dari Jurusan di Fakultas kita Bu Sri Handa Yenisih STMT Selatku di Jurusan Sistem Informasi Bu Listi Budi Utami MSC Selatku Kepala Program Studi Biologi Kemudian Pak Joko Berwadi Kepala Prodi saya Di Program Studi Matematika Kemudian Pak Damar Yogi Suma Selatku Walaupun Beranggir di Fisika Baik Puji Surga Dari Rata Penasuban Awatan Yang telah Memangkan Rampas Dari 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 Suma Sehingga Kita Dapat Bersilaturahmi Di Sini Melalui Daring Biar Aplikasi Zoom Silaturahmi Dekat Bersama Orang Atau Lima Asis Baik Sela Waserta Salam Semoga Selalu 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 Kita Semua Mendapatkan Soft Pada Yang Berlangganan Baik Perkenalkan Saya Selalu MC Pada Acara Kali Ini Pada Desa Caba Pada Keseimbangan Kali Ini Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti acara ini kami ganti asli oleh sambutan Pak Rektor, kemudian sambutan Pak Imam, kemudian ganti, yang ketiga yaitu tanya-jawab, dan yang keempat yaitu penuntut. Baik, masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara kali ini dengan ucapkan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dan acara ini. Untuk sambutan yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas ini dalam kemudian kelas penting, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Azhari, Master of Computer Science yang kami hormati, selaku dekan Fakultas Sain dan Teknologi Terapan. Dan juga wakil dekan, serta seluruh pejabat di lingkungan Fakultas Sain dan Teknologi Terapan. Bapak dan Ibu, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semuanya kita semuanya, terutama di dalam masa pandemi ini, diberikan kesehatan yang prima, sehingga bisa terus melaksanakan aktivitas keseharian kita, sekalipun kita masih, saat ini masih berada di bawah tekanan yang luar biasa dari pandemi yang menurut Satgas Percepatan Penanganan COVID Nasional, masih belum menunjukkan adanya gejala-gejala menurun dari pandemi yang sedang melanda kita semua. Sekali lagi, kita berdoa kepada Allah SWT, kita semuanya, baik warga UAD, para dosen, para tenaga pendidikan, pelaburan, teknisi, operator, tapi juga mahasiswa dan tidak lupa, orang tua, mahasiswa dan wali, juga senantiasa diberikan kekuatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan UAD pertama, tentu kami sangat menyambut gembira. Pak Imam, ini saya kira saya baru diundang yang pertama kali ini oleh unit ya, dan salut untuk fakultas saya dan lebih terangkapan ya, selamat. Silahkan teku tangan untuk fas kita. Karena baru kali ini, ya, dari seluruh fakultas yang ada di UAD ini, mengundang saya untuk bertemu dengan wali dan orang tua mahasiswa. Dan ini merupakan satu pertemuan yang sangat penting di masa pandemi ini. Walaupun Bapak dan Ibu ya, sebetulnya keinginan atau hasrat ingin menyapa orang tua wali mahasiswa ini, sudah kami canankan. Empat bulan yang lalu ketika kami pertama kali melakukan lockdown, penutupan kampus UAD ini, kami sudah ingin sekali. Tapi barangkali karena situasi-situasi baru yang kami hadapi, dengan work from home, kemudian fully online kuliah-kuliah yang dikenalkan kepada mahasiswa, dan juga persoalan-persoalan menghadapi pandemi, baik di lingkungan kampus maupun di luarnya, itu sangat banyak sekali yang harus kita tangani, sehingga baru kali ini saya kira unit-unit, terutama Fakultas Sain dan Kepulit Rapan, baru dapat menyapa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu wali orang tua mahasiswa. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu jembatan buat kita semua, untuk bisa mengakrabkan, ya, antara kami di Uni Kasama Dahlan ini, dengan para wali dan orang tua mahasiswa. Yang kedua, juga kita bisa saling memberikan informasi, sharing keadaan kita masing-masing. Karena situasi pandemi COVID-19 ini memang dampaknya sungguh luar biasa. Kami sangat memahami dampak langsung dari COVID-19 ini terhadap mahasiswa. Dan terutama terhadap situasi dan kondisi Bapak-Bapak dan Ibu wali orang tua dari mahasiswa kami. Sungguh luar biasa. Kami merasakan betul bahwa dampak ini memang masuk sampai kepada keluarga kita, dan bahkan sampai kepada, barangkali sampai kepada mata penjaharan kita sehari-hari. Namun demikian, pada sisi lain, kampus juga mengalami situasi yang tidak jauh berbeda. Jadi kita ini memang saling atau semuanya terpengaruh oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Sebab itulah pertumbuhan ini saya kira sangat penting untuk saling menguatkan, untuk saling mendorong, saling mendukung antara kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, bagi putra, bukri, Bapak dan Ibu, tapi sekaligus juga kepada para orang tua dan mahasiswa, agar kita tetap semangat apapun yang terjadi. Situasi apapun yang terjadi yang menimpa kita, tentu kita perlu terus menggunakan tuntunan-tuntunan dari agama kita. Kita harus tetap semangat, harus tetap tabah, harus terus berikhtiar untuk bisa menghadapi situasi ini dengan sebaik-baiknya, tapi juga jangan sampai lupa setelah berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah SWT. Kita menata diri kita, menata hati kita, agar kita juga sabar, bertawakal, kemudian sabar, kita serahkan kepada Allah SWT nasib kita di dunia ini, terutama di masa pandemi ini, setelah semua ikhtiar yang kita lakukan, termasuk ikhtiar untuk silaturakim dan saling berbagi, seperti pertemuan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang berhormati, khususnya para wali dan orang tua mahasiswa kami, dari Fakultas Sain dan Teknik Terapan, perlu kami sampaikan bahwa kebijakan kami sampai saat ini masih menutup kampus OAD, karena kami ingin menjaga agar kampus kami dari sisi kesehatan tetap steril, tidak menjadi bagian dari klas terbaru tentang penurunan COVID ini, sehingga kami sampai saat ini berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, kami masih menutup kampus secara resmi. Namun demikian, sudah satu bulan terakhir ini, kami membuat kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan, bukan dosen, belum dosen ya, tenaga kependidikan, untuk bisa bekerja 50% untuk masuk di dalam kampus, kemudian untuk dosen-dosen kita, masih kita beri tugas untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah saja, atau work from PUM sampai akhir Juli ini, sampai akhir bulan Juli. Jadi kami masih memberikan tugas kepada para dosen kami sampai akhir Juli untuk tetap di rumah saja, mengerjakan seluruh tugas-tugas akademiknya. Namun demikian, kami juga sudah menghibur kepada seluruh fakultas, termasuk kepada FAS, agar mulai menyesuaikan diri, karena secara formal kita belum boleh membuka kampus, tetapi melihat situasi dan kondisi di Yogyakarta, terutama kampus UAD, yang katakanlah tidak merupakan daerah penularan yang sangat masif, maka kami sudah menghibur agar dosen-dosen itu juga sudah mulai menyusahkan diri. Jadi sampai saat ini sudah beberapa dosen kita sudah mulai masuk ke kampus. Nah, bapak-bapak dan ibu wali dan orang tua mahasiswa, selain itu juga kami mengizinkan bagi para mahasiswa dan dosen yang akan menyelesaikan tugas akhir dan bimbingan, tugas akhirnya, terutama yang harus bekerja di laboratorium. Kami sudah mulai mengizinkan, boleh masuk ke sini. Nah, untuk semester depan kami akan menggunakan, karena banyak skenario yang beredar, kami nanti akan menyesuaikan dan mengkaji terlebih dahulu situasi dan kondisi dari perkembangan pandemi COVID ini, tetapi yang pasti pada semester depan kita akan menyelenggarakan sistem perkuliahan blended learning atau sistem perkuliahan gabungan antara online dan tatap buka yang akan kita mulai pada tanggal 16 Juli 2020. Nah, 16 September 2020. Jadi Pak Imam saya kira sudah mulai, nanti bisa dijelaskan, detilnya oleh Pak Dekan. Pak Dekan sudah mulai menghimbau kepada para dosennya untuk menyiapkan materi-materi perkuliahan dengan sistem blended learning, gabungan antara online dan offline. Kalau itu sudah disiapkan, nanti kita lihat. Pada tanggal 16 Juli kira-kira itu, atau sebelumnya, kita lihat situasinya, kalau mahasiswa itu sudah bisa masuk, bagian besar sudah bisa masuk, maka kita bisa menempatkan tatap buka barangkali di bagian awal atau di bagian tengah. Atau kalau kita ingin awal, ingin awal, tatap buka dan kegiatan dan praktik, kita tembakkan di bagian belakang. Nah, persiapan-persiapan untuk ke sana, Bapak dan Ibu orang-orang mahasiswa, perlu kami sampaikan, Bapak Wadi, tengah menyiapkan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas untuk mendukung perkuliahan yang nantinya diselenggarkan dengan tatap buka. Jadi, kita menggunakan protokol kesehatan yang sangat betat, terutama menggunakan perataannya berbasis kepada physical distancing, kecuali dengan, kecuali dilekapi juga dengan ketengar-ketengar yang lain, seperti fasilitas pencucian tangan dengan sabun, kemudian hibuan-hibuan penggunaan masker, dan pengukuran suhu badan. Nah, mulai saat ini kami juga sudah menerbitkan berbagai protokol kehadiran mahasiswa di kampus, karena mulai saat ini sudah mulai banyak juga para calon mahasiswa dan mahasiswa yang datang ke kampus, dan sudah kita atur protokol kesehatan untuk bisa mengakses kampus UAD dengan tentu dengan sangat terbatas, dengan tingkat aliran yang terbatas dan tingkat kerumunan yang juga terbatas. Sementara itu, fasilitas kampus juga setengah kami tata agar physical distancing ini bisa kita penuhi. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu para orang tua mahasiswa, khususnya di Fakultas Sain dan Berweterapan ini, insya Allah dengan cara demikian, kita bisa menjamin bahwa para mahasiswa kita, khususnya yang melaksanakan kuliah di FAS ini untuk semester depan, untuk bisa tetap aman, dan kegiatan akademik tetap bisa disenggarakan dengan lancar dan sukses. Saya kira itu Pak Imam yang dapat kami sampaikan, dan nanti secara detail akan ada dialog untuk antara Pak Dekan dengan Bapak-Ibu, wali orang tua mahasiswa kami. Oleh karena kami masih ada rapat di Majulis Pusaka dan Informasi seolah hari ini, kami tidak bisa mau bersamai Bapak dan Ibu. Sampai selesai Pak Imam, jadi setelah ini kami mohon pamit dan berdoa mudah-mudahan acara ini berlangsung sukses dan lancar, serta kita semuanya diberikan kesehatan yang prima oleh Allah SWT. Dijikan Pak Imam, Pak Dekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan sebagian yang telah diberikan oleh Pak Rektor Nabi. Waalaikumsalam. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari Pak Dekan, Pak Muta Sita, Pak Imam Masyari, SSCMS. Kepada Pak Imam, kami bersilahkan. Terima kasih, Mas Aslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersilahaturahim dengan Bapak-Ibu sekalian. Pak Rektor, terima kasih sudah berkenan hadir, memberikan semangat bagi kami semua. Jika ada tugas-tugas yang lainnya masih menunggu kami mengizinkan Bapak untuk nanti kami laporkan hasilnya tentu saja. Terima kasih, Pak Rektor. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Beberapa teman-teman mahasiswa mungkin juga ikut bergabung. Tadi kita pantau ada yang dari Papua, ada yang dari... Kemarin waktu biologi itu kami cek itu dari Aceh sampai Papua semua ada. Dan kami mohon maaf apabila jamnya tidak tepat betul. Ini kami pakai WIB wilayah Jogja, ya pas banget, habis asar gitu. Tetapi yang Jakarta kebarat mungkin baru persiapan sholat asar yang di wilayah timur sudah menjelang maghrib. Mungkin monggo nanti jika bertepatan dengan waktu sholat, Bapak-Ibu bisa meninggalkan pertemuan ini sebentar untuk menunaikan sholat. Kami berdoa dan kita semua berdoa bersama-sama semoga kita semua dalam mimpin dengan Allah SWT. Bapak-Ibu, kami berinisiatif untuk mengadakan silaturahim ini untuk berbagi cerita, berbagi semangat bahwa dalam suasana pandemi ini belajar tidak boleh berhenti. Akhirnya kami di fakultas semua langsung karena COVID ini beralih secara pembelajaran secara online. Dan ini memang tidak mudah bagi kami. Secara internet, kampus memadai. Tetapi rumah-rumah kami juga tidak semuanya tersambung internet dengan baik. Apalagi mahasiswa juga harus kembali ke daerah yang hambatannya sangat beragam. Sehingga perkulian yang tetap harus berjalan ini kita antisipasi atau kita lakukan upaya-upaya perkulian yang terbaik. Memang tidak seperti kondisi ideal ketika kita bertemu. Tetapi secara online kita upayakan seoptimal mungkin perkulian yang bisa berjalan. Nah insya Allah minggu ini adalah minggu yang terakhir. Minggu depan sudah memasuki masa semester. Nah kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan peninggaraan perkulian tadi. Memang ada satu kendala yang hingga hari ini belum berhasil kami atasnya. Yang ini ingin amat dalam semuanya. Nah iya masih tidak terakhir. Alat-alat di laboratorium memang belum bisa kami selenggarakan semester ini. Tetapi seperti arahan Pak Rektor tadi insya Allah semester depan secara bertahap mahasiswa akan masuk ke kampus sehingga praktikum-praktikum yang semester ini belum terselenggara nanti kita akan selenggarakan di semester. depan. Beberapa berhasil bisa kita inovasi praktikum dengan cara simulasi tetapi ada beberapa praktikum yang lain yang kami identifikasi yang butuh menggunakan alat. Nah ini yang nanti kita akan lakukan praktikum tunda di semester depan. Kemudian untuk kegiatan selain itu bimbingan, skripsi, ujian-ujian semua bisa kita senggarakan secara online bahkan dalam masa pandemi ini pun kami juga tetap melakukan yudisium Bapak-Ibu sehingga yang harus lulus ya tetap bisa lulus. Kita tidak akan tunda bisa kita uji secara online, administrasi semua kita layani secara online, bahkan ijazah dan transkrip juga bisa kita terbitkan. Sehingga bagi yang ada di luar daerah kita akan kirimkan menggunakan poster catat. Tapi bagi yang ada di Jogja diperkenankan untuk membuat janji untuk mengambil di kampus. Sehingga layanan praktis tidak terhenti. Hanya caranya yang terjadi perbedaan. Nah terkait dengan ujian tadi, Unggih Monnyunsew sebelumnya, jika ada pertanyaan Bapak-Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya atau komunikasi tertulis sehingga nanti kita bisa dialogkan barangkali di tengah pembicaraan kami ini ada pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua terkait dengan ujian akhir yang tadi sudah kami singgung. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir. Minggu depan sudah memasuki masa UAS. Nah untuk mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa kami yang siap UAS, kami membuat satu prosedur baru di UAD ini yang namanya aktivasi UAS. Karena memang presensi kehadiran tidak bisa lagi kita ukur dengan cara-cara tatap muka. Sehingga ketercapaian secara tatap muka itu juga tidak bisa kita ukur dengan mudah. Sehingga untuk mengidentifikasi kesiapan mahasiswa mengikuti UAS ada prosedur aktifasi UAS. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan aktifasi melalui portal akademik masing-masing. Nah, untuk bisa aktifasi ini mahasiswa nanti bisa melakukan ujian setelah aktifasinya berhasil dilakukan di portal. Nah, aktifasi ini memang ada erat kaitannya dengan kewajiban pembayaran SPP. Namun demikian UAD seperti tadi juga disinggung Pak Rektor tahu persis bahwa pandemi ini menghantam kita semua. Bukan hanya UAD tetapi juga seluruh keluarga kita. Sehingga perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tetap menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar ini UAD pun juga melakukan efisiensi. Penghematan di berbagai macam kebutuhan yang tidak penting yang bisa dikemudiankan semua ditunda. Semua pembiayaan difokuskan pada hal yang harus dibutuhkan saat ini. Karena kami bisa memahami persis bahwa sangat mungkin dan perkiraan rata-rata nasional itu mendekati 40% dari keluarga-keluarga kita ini yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu agar teman-teman mahasiswa nanti tetap bisa UAS yang apabila Bapak-Ibu karena satu dan lain hal belum bisa melunasi pembayaran tahap kedua ada dispensasi penundaan pembayaran. Kemarin sudah kami umumkan ada formulir pengajuannya nanti Bapak-Ibu bisa mengisi formulir terlebih dahulu apabila tidak mengajukan dispensasi penundaan. Namun demikian untuk menjaga keberlangsungan ini jika dimungkinkan tetap melakukan pembayaran tentu kami juga akan sangat berterima kasih. Memang tidak mudah tetapi kami semua bersama-sama kita di universitas juga melakukan efisiensi tujuannya hanya satu yakni keberlangsungan proses pembelajaran ini tetap berjalan tidak ada hambatan sehingga dari sisi pengeluaran kita sangat berhemat harapannya nanti bagi Bapak-Ibu keluarga yang mengalami mengalami hambatan akibat pandemi ini masih tetap bisa mengikuti proses ujian-ujian. Batas waktunya tanggal 18 akhir minggu ini nanti teman-teman mahasiswa saya pikir bisa menginfokan kepada Bapak-Ibu untuk proses pengajuannya. Nah terakhir sebelum nanti kita dialog yakni rencana perkulihan semester depan tadi Pak Rektor sudah menyinggung blended learning ini rencana optimis dengan harapan situasi pandemi akan melandai dan terus membaik sehingga memang ini sangat bergantung pada upaya kita bersama-sama untuk menekan pandemi ini yakni mahasiswa akan secara bergelombang masuk ke kampus sehingga perkuliahan nanti akan sebagian masuk kelas sebagian yang lain nanti akan memanfaatkan layanan internet yang disiapkan oleh kampus sehingga mahasiswa secara bertahap nanti bisa belajar bisa menggunakan layanan yang ada di kampus termasuk penggunaan laboratorium memang akhirnya kapasitas kelas maupun lab akan berkurang menjadi separuhnya untuk itu maka ada dikombinasi antara online dengan tatap muka untuk materi yang harus disampaikan secara tatap muka nanti akan dijadwalkan nanti yang secara online mahasiswa tetap bisa melakukan proses belajar di kampus dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada di kampus sehingga harapannya nanti semester depan ini teman-teman mahasiswa semua sudah bisa masuk ke kampus menurut kalender akademik ini akan dimulai registrasi pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 4 September ini masa-masa KRS sehingga tadi pertengahan September perkulian akan kita mulai tentu ini adalah harapan kita semua kondisi ideal yang bisa kita capai karena kalau nanti kondisinya memburuk mungkin akan terjadi perubahan rencana tapi rencana ini adalah rencana terbaik yang saat ini paling optimis yang mungkin bisa kita lakukan di semester depan demikian kondisi dan rencana kita semua Bapak Ibu layanan-layanan yang lain tetap bimbingan semua tetap ujian-ujian juga tetap dilakukan secara online saya kira itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan agar lebih santai lebih cair gitu kami buka kesempatan untuk tanya-jawab yang bisa langsung nanti diatur Mas Azlan di kolom chatting untuk mengajukan pertanyaannya begitu Mas Azlan mungkin kita segera bisa dialog setelah ini baik terima kasih Bapak ada sambutan dan penjelasannya terkait dengan beberapa poin perkembangan proses pembelajaran pada masa pandemi ini baik memasuki acara selanjutnya ya proses tanya-jawab kepada Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya bisa melalui secara langsung atau melalui chat dipersilahkan ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian selamat menikmati dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan perkembangan perkembangan terutama untuk perkulian semester depan atau mungkin nanti terkait dengan pembayaran dan pemotongan uang kuliah yang sudah ada di portal mahasiswa masing-masing itu juga sudah diinformasikan melalui portal ini Pak terkait dengan perkulian semester depan kira-kira apakah masih menggunakan asinkron atau harus ada yang lebih sinkron lagi Pak karena kan untuk saat ini memang ada yang sinkron hanya 1-2 mata kuliah namun lebih banyak yang memang perkulian melalui metode asinkron yang itu mahasiswa tidak diharuskan hadir pada saat itu juga untuk semester depan kira-kira seperti apa untuk semester depan jadi konsep blended learning yang tadi disampaikan Pak Rektor yang online ini asinkron sehingga materi pembelajaran itu diunggah di internet kemudian nanti mahasiswa bisa mempelajari kapanpun bisa mengulang-ulang sesering mungkin untuk memahaminya nah kemudian separuh yang lain nanti akan dilakukan secara tatap muka sehingga mahasiswa masuk kampus sehingga ketika nanti dari materi online yang belum cukup dipahami atau harus diperdalam lagi dosen dan mahasiswa akan secara terjadwal memasuki kampus atau kelas untuk tatap muka pembelajaran jadi konsep blended semacam itu ini dasarnya adalah karena kapasitas kelas akan berkurang separuhnya termasuk laboratorium juga akan berkurang sehingga materi yang bisa kita sajikan secara online secara online tentu saja tak sinkron tetapi sebagian yang lain nanti mahasiswa akan masuk ke kelas secara tatap muka begitu Mas Aslan terima kasih Pak untuk penjelasannya kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya monggo terkait dengan pergolian-pergolian saat ini atau mungkin pergolian semester depan atau mungkin ini terkait dengan mahasiswa bersama orang tua online bersama mungkin mahasiswanya yang bertanya juga boleh ada pertanyaan di chat apakah berarti mahasiswa harus kembali ke Jogja untuk rencana blended iya jadi mahasiswa nanti bisa mulai masuk ke Jogja sehingga nanti pada semester depan tapi ini sekali lagi kita akan day to day mengikuti perkembangan dan arahan protokol penanganan kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga kalau nanti ternyata ada perubahan yang sangat signifikan kita akan ubah rencana itu dalam kondisi saat ini yang bisa kita prediksi nanti harapannya blended yang bisa masuk sebagian tadi berarti mahasiswa memang bisa untuk mulai masuk ke Jogja baik Bapak ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari saudari Dewi Nur Aini Fatka Pak mahasiswi biologi angkatan 18 bertanya mengenai kerja praktek Pak untuk semester depan mungkin Pak kerja praktek ini memang mirip dengan praktikum tadi penanganannya beberapa yang kemarin sudah diterjadikan praktek di semester genap karena lembaganya juga tutup harus home-home maka kemudian kita tarik nah ini juga tentu akan berdampak di semester ganjil depan nah penanganannya untuk KP dan kerja praktek ini kemarin masing-masing produs sudah kami minta untuk memilah apabila bisa dilakukan secara simulasi menggunakan data yang diperoleh secara online itu bisa dilakukan KP dengan cara simulasi tadi tetapi apabila tidak dimungkinkan artinya mahasiswa harus datang atau terjun langsung ke lokasi KP ini seperti praktikum tadi jadi termasuk kegiatan yang kita tunda nanti kita akan selenggarakan manakan kondisi sudah memungkinkan di semester depan nah memang ini ada konsepensi konsepensi sehingga nanti setiap produs sudah kami instruksikan untuk mencatat kegiatan-kegiatan akademik yang semester ini tidak terselenggara akibat pandemi maka nanti mahasiswa tetap KRS di semester depan tetapi tidak kita kenakan biayanya karena biayanya kan sudah dibayarkan di semester ini sehingga nanti kita akan pilih KP yang tertunda akibat COVID itu siapa saja nanti kita akan identifikasi kemudian termasuk praktikum-praktikum tadi yang tidak bisa terselenggara akibat lockdown ini juga akan kita identifikasi nanti kita akan selenggarakan di semester depan dan mahasiswa tetap KRS tetapi tidak akan kita bebankan biayanya begitu oke baik terima kasih pak untuk penjelasannya ini dari tadi mahasiswa biologi ya dari prodi lain mungkin oh ya ini pak ada pertanyaan dari saudara farel pak angkatan 17 program UDSI pak oh ya ini berkaitan dengan saya juga ini sebenarnya pak pelaksanaan KKN semester depan ya ini KKN juga penanganannya serupa dengan praktikum-praktikum tadi jadi ada yang bisa di online-kan ada beberapa kegiatan KKN yang dilakukan secara online walaupun dari sisi misi sebenarnya tidak tercapai betul pelaksanaan KKN online padahal harapan kami KKN itu mahasiswa bisa hidup bersama tinggal bersama masyarakat di satu lingkungan untuk bersama-sama mengatasi persoalan di lapangan tetapi memang dalam situasi seperti ini itu juga tidak mungkin kan kampung-kampung juga dilakukan penutupan waktu itu sehingga semester genap ini kemarin kita switch semua berubah atau pindah ke online nah semester depan nanti kita akan mengikuti perkembangan kalau sudah dimungkinkan untuk bisa diterjunkan dengan memenuhi protokol kesehatan nanti kita akan terjunkan mungkin tempatnya pun juga akan terbatas sehingga saya belum dapat informasi resmi dari LPPM tetapi saya kira nanti juga akan tetap diantisipasi supaya yang bisa diterjunkan diterjunkan yang bisa dilakukan aktivitasnya secara online dilakukan secara online prinsipnya adalah semua kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara kurikuler harus tetap terlaksana tidak boleh kemudian menghambat masa studi mahasiswa menghambat kelulusan itu tidak akan jadi tetap kita lakukan dengan upaya-upaya penyesuaian kita tidak bisa memaksa COVID segera pergi yang bisa kita lakukan ya kita beradaptasi oleh adanya COVID yang ya tiba-tiba menyerang dunia kita ini gitu oke baik Pak terima kasih Pak untuk penjelasannya jadi tercerahkan penasaran terkait dengan KKN semester depan Mas Azlan KKN semester kapan rencananya semester tujuh Pak insya Allah semester depan ya iya semester depan yang betul-betul terdampak yang semester ini karena kemudian terus switch semuanya pindah secara online tapi yang semester depan dengan konsep blended tadi mungkin masih akan ada kegiatan yang tetap di lapangan tapi ada sebagian yang lain yang dilakukan untuk untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Saudara Farel ini teman saya kemudian dari Mahasiswi Biologi bagi yang ingin bertanya lagi dipersilakan monggo terkait dengan pembelajaran-pembelajaran mahasiswa atau mungkin nanti terkait dengan info-info yang lain Bapak Ibu Kaprodi mungkin Pak Damal Bu Listri Bu Ning atau Pak Joko jika ada informasi tambahan yang spesifik di Prodi boleh menambahkan atau Pak Agung mungkin juga di Evokan Bumi silahkan baik baik mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak ya halo ya oh ya baik buat Bapak Ibu yang apa ya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ketika jalannya perkuliahan dengan adanya pandemi ini monggo bisa apa bisa langsung menghubungi gitu dengan kami gitu ya terutama dosen wali jadi dosen wali itu sebenarnya orang tua pengganti istilahnya orang tua pengganti itu yang akan membersamai putra-putri Bapak Ibu sekalian selama kuliah di UAD jadi kalau misalnya ada masalah misalnya ini anak saya kok gak lulus-lulus gitu misalnya atau misalnya ada permasalahan apapun gitu silahkan saja bisa apa dikontak dosen walinya gitu atau kalau enggak ya aplodi atau seklodi bisa langsung hubungi ya mungkin itu saja kalau apa memang secara online agak sungkan gitu ya jadi kami seolah akan dengan tangan terbuka akan apa namanya menerima apapun curhatan curhatan ya Mbak Ibu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian mungkin itu saja Pak Tersun terima kasih Ibu nih ada pertanyaan lagi nih Pak dari orang tua dari Liana biologi 19 Pak terkait potongan uang semester sebesar 400 ribu itu Pak oh ya betul tentang potongan iwaya perkulian semester ini kemarin UAD mengambil kebijakan setiap mahasiswa di berikan potongan 400 ribu nah teknisnya ini ini saya belum dapat info persisnya ini kok masih tertakih di portal jadi nyonsew ibunya Mbak Liana ini di portal masih tertakih 400 ribu begitu ya sebentar ini saya cat langsung ke bagian keuangan info dari bagian keuangan 400 ribu itu langsung dipotongkan harusnya tidak tertakih lagi sehingga kalau di portal misalnya nanti masih tertakih 400 ribu itu nanti Bapak Ibu melalui AT&T mahasiswa atau teman mahasiswa untuk komunikasi ke bagian keuangan ini informasi yang kami peroleh potongan itu langsung diberikan jadi tidak jadi langsung terpotong tagihannya harusnya begitu nah mungkin ada yang bertanya tapi ada yang beberapa bertanya kepada saya tapi tidak langsung apakah semester depan dapat potongan lagi Pak saya juga tidak bisa menjawab Bapak Ibu kami kemarin juga mencoba komunikasi dengan bagian keuangan memang kebijakan yang diberikan potongan ini sifatnya bertahap jadi yang bisa kita lakukan saat ini kita lakukan saat ini jadi semester ini ada potongan 400 ribu nah semester depan seperti apa nanti kita lihat perkembangannya lagi memang tidak mudah membicarakan pemotongan biaya ini karena pada dasarnya operasional proses pembelajaran ini tetap berlangsung memang yang menjadi soal adalah kita semua mahasiswa termasuk dosen itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas fisik yang ada di kampus karena memang tidak bisa masuk ke kampus tapi proses-proses pembelajaran itu tetap berlangsung perkuliahan tetap berlangsung kemudian bimbingan tetap berlangsung layanan-layanan akademik lainnya tetap berlangsung sehingga memang tidak mudah mengukur ini saya tidak ke kampus lagi mahasiswa atau anak-anak kami tidak lagi ke kampus tapi kenapa masih harus membayar itu tadi karena memang biaya itu bukan semangat biaya untuk menikmati fasilitas kampus tetapi biaya untuk operasional proses pembelajaran sehingga biaya-biaya itu tidak menjadi kan harusnya tidak lagi membayar listrik dan segala macam ya tidak sesederhana itu karena operasional gedung ini dalam hitungan keuangan yang kami peroleh itu hanya sekitar 30-an persen dari total biaya artinya 70 persen itu tetap masih membutuhkan biaya untuk operasionalnya sehingga potongan itu nanti kita akan menurut informasi yang kami peroleh dari bagian keuangan akan dievaluasi secara bertahap ya kita berdoa bersama semoga kondisi segera pulih kita semua segera bisa mendapatkan kekuatan baru sehingga nanti semester depan kita bisa bisa memiliki daya yang lebih kuat lagi begitu baik pak terkait dengan pertanyaan dari orang tua dari saudari Liana Rodi Pilu 19 untuk bapak atau ibu apakah sudah jelas seles ini sepertinya ada yang sudah menyapa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan perkulian dan pembayaran untuk kuliah semester ini atau semester depan saya bisa tanya pak ya baik pak silahkan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf saya telat nih baru dapat infonya dari anak ini barusan jadi saya kurang tahu tadi sebenarnya dicerahin apa saja cuma ini yang saya ingin tanya saya orang tua dari Lutfi Nurjuliansa dia semester semester 7 ya sekarang tuh ya 7 atau 8 sih sekarang iya semester 8 lupa nah jadi lupa karena karena di rumah terus gara-gara wabah ini jadinya banyak lupa komunikasi yang sebelumnya nah yang ingin saya tanyakan itu kalau tadi kan sebentar saya dengar tadi soal jadwal apa potongan ya biaya-biaya itu saya paham sih kalau untuk biaya-biaya itu memang hitungannya gak sesederhana tadi yang disampaikan saya sih yang sekarang yang menanyakannya tentang ini jadwalnya perkuliahannya itu seperti apa kalau sebelumnya misalnya sebelumnya itu September atau Oktober ya berakhirnya satu jadwal perkuliahan persemesternya nah itu seperti apa sekarang dengan modelnya yang tidak tata muka tapi online apakah tetap on schedule atau ada ya ada kemunduran jadwal dan kalau kemundurannya seperti apa seperti itu Pak Dekan mau langsung menjawab atau mungkin yang lain terima kasih Pak Imam atas Pak Iwan tadi namanya atas pertanyaannya saya damer Pak dari Kaprodi Fisika kebetulan Mas Lutfi ini bimbingan akademik saya juga saya belum kenal sama Bapak-Bapak mohon maaf saya belum pernah sekali tapi belum pernah ketemu sama dosen atau Kaprodi atau siapa salam penal Pak ya salam penal mudah-mudahan malah ketemu pertamanya disini kalau ini terkait dengan dimulainya perkulian sejauh ini kami masih memakai kalender akademik yang tetap bahwa sejauh ini kita akan mulai perkulian saat awal September masih akan tetap dijalankan awal September saya malah lupa tanggal-tanggalnya berapa nanti kami cekkan lagi tetapi kita tetap masih menunggu informasi dari PAA terkait dengan jadwal perubahannya karena kalau kita tahu bahwa semuanya memang diundur biasanya dari PTN PTN juga mundur biasanya kami itu terlambat sekitar dua minggu dari permulaan perkulian dari PTN mungkin begitu Pak informasi sementaranya kami tambahkan mungkin Pak Rektor tadi sudah menyinggung akan dimulai pada pertengahan September sehingga tanggal 3 Agustus sudah mulai registrasi awal semester ganjil terima kasih nanti teman-teman masjid juga bisa memantau informasi itu di informasi informasi layanan yang diberikan oleh Biro terkait di PAA mungkin di Pakota atau di Prodi nanti tanggal-tanggal itu kita akan bagi informasinya baik pak, ini ada lanjutan dari orang tua Liana tadi pak berarti nantinya akan terlihat secara otomatis di portal itu ya iya, tadi informasi dari keuangan kami peroleh dari orang tua saudara M. Aksal Prodi SI19 pak terkait dengan penjelasan mulai isi KRS untuk tahun depan mulai tanggal 3 Agustus yang ingin saya tanyakan apakah pembayaran uang SPP tahap pertama untuk semester tersebut dibayar sebelum tanggal 3 atau pada bulan September karena belajar dari pengalaman semester 2 kemarin pembayaran SPP anak-anak sebelum pengisian KRS tersebut pembayaran jadi secara prosedur tahapan registrasi itu sekaligus KRS dan pembayaran jadi memang KRS itu dimulai dengan aktifasi akun mahasiswa di portal nah itu akan terbuka manakala pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan tagian yang betul di portalnya sehingga kalau registrasi kita mulai tanggal 3 berarti sebelum tanggal 3 ini sudah akan dimulai pembukaan untuk pembayaran SPP tahap pertama nanti akan berakhir pada hari terakhir KRS yakni pada menurut jadwal sementara yang bisa kami bagikan adalah 4 September nah dalam masa itu pula apabila mahasiswa misalnya hendak merencanakan cuti juga dilakukan pada masa registrasi ini jadi masa registrasi ini aktivitasnya ada 3 yang utama yang pertama pembayaran tahap pertama kemudian yang kedua KRS nah pada saat KRS ini nanti kami mohon teman-teman mahasiswa koordinasi atau konsultasi ke dosen wali masing-masing kemudian yang ketiga apabila rencana mahasiswa untuk mengajukan cuti juga akan dilakukan di tanggal-tanggal ini kami harapkan untuk tidak terlambat supaya proses administrasinya tidak terlambat tidak tertinggal begitu oke baik apakah masih ada pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran semester depan atau mungkin terkait dengan pembayaran-pembayaran KRS SPP dan lain-lain sepertinya cukup Pak terkait dengan sesi tanya jawab atau mungkin ada yang ingin dijelaskan lagi Pak terkait dengan rencana proses pembelajaran ke depannya ya kami pikir sudah cukup terima kasih Mas Aslan terakhir sebagai penutup Bapak-Ibu sekalian kami sangat berterima kasih bersama silaturahim dengan Bapak-Ibu sekalian nanti komunikasi berikutnya tidak harus selalu tatap muka seperti ini Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu melalui anak-anak mahasiswa adik-adik mahasiswa sekalian bisa komunikasi ke kampus melalui dosen wali jadi setiap mahasiswa itu ada dosen wali yang memang kami tugaskan untuk menjadi orang tua di kampus nah harapan kami ini yang menjadi jembatan komunikasi Bapak-Ibu sekalian dengan mahasiswa saya kira itu sebagai penutup terima kasih sekali kita berdoa bersama semoga kita semua diberikan kekuatan kita semua diberikan ketabahan dan kita semua tetap diberi semangat untuk terus belajar tiada henti walaupun dalam situasi pandemi semacam ini begitu Mas Aslan baik Pak terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kursus pembelajaran semester ini dan semester depan baik memasuki penutup sebelumnya mari kita akhiri acara kali ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak-Ibu Pak Dekan Pak Wadek Pak Pak Prodi Ibu Pak Prodi dan orang tua dari mahasiswa serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan sekian kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati